selanjutnya dalam pikiran orang-orang sepak bola itu pro, sepak bola itu hegemoninya industri yang sebagaimana sekarang teman-teman tahu bahwa sepak bola hanya dimiliki tanda petik mimpinya oleh orang-orang yang memang bisa bermain di profesional namun pada faktanya kami mempunyai sedikit kendala untuk konteks tersebut karena ketika kami ditunjuk sebagai national organizer agak sulit mencari dukungan dari manapun baik dari publik, baik dari pemerintah, baik dari siapapun yang terkait corporate misalnya karena mereka berpikir ngapain ngirim orang dengan HIV atau gelandangan atau pengguna narkoba atau masyarakat miskin kota untuk mewakili negaranya jadi persepsi itu masih cukup kuat pada awalnya di kalangan masyarakat yang memang masyarakat, pemerintah maupun corporate yang memang belum benar-benar paham bagaimana menggunakan sport bukan hanya sebagai ajang profesional tapi sport untuk pemberdayaan sosial memang kantangannya berat namun kami mempunyai manajer yang cukup jenius dan brilian menurut saya dengan gerakannya seribu untuk satu itu merupakan ide inklusifitas dari komunitas kami komunitas orang dengan HIV, komunitas pengguna narkoba, komunitas orang-orang yang mencintai sepak bola tetapi mereka mempunyai keterbatasan baik secara ekonomi maupun status sosial dan saya rasa ini jauh di luar dari mimpi saya dan mimpi rumah cemala itu sendiri ketika inklusifitas itu terjadi, ketika kohesi sosial itu terjadi di antara kami komunitas yang terekskludikan dengan masyarakat itu jauh menjadi gift buat kami, itu jauh menjadi kadu buat kami dan semangat buat kami dan saya rasa sekarang saya sangat berterima kasih sekali dengan sponsor-sponsor yang sudah paham tentunya makna dari sepak bola ini tentu kami mengejar juga prestasi tetapi kami juga melihat sisi lain yaitu bagaimana isu ini bisa lebih berkembang kita bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kota, permasalahan HIV, permasalahan narkoba yang jelas itu adalah tanggung jawab kita semua dan saya harap kedepannya, karena kami juga organisasi yang terbatas maksudnyanya komunitas, menjelamana baretona mabok, asal rena HIV tapi mencintai mengbal jadi memang agak ribu juga gitu, kami yang perlu berhadapan dengan misalnya, kami tim diunung, yuk, waduh, si kente bukan ada si kente, misalnya ada kali, nanti 5 gemel jadi kan tidak sesederhana itu juga bagi kami untuk meminta institusi atau individu saya minta duit, 1 juta yang memiliki tiket, kan mudah juga dengan image yang melekat di kami namun berkat bantuan teman-teman, baik dari media, baik dari pemerintah, atau siapapun lah yang mendukung akhirnya ini bisa sedikit dikikis jadi memang sangat si sepak bola ininya juga jadi keangkat dan ya Alhamdulillah lah, pokoknya saya jujurnya reles juga, reles deh ini bangga aja, ini seorang yang cerik gitu, kadang-kadang yang mengali aduh akhirnya, Alhamdulillah, ketidak, kunaiki berikut cemburu roge gitu jadi cemburu, habis, ayo nama, yang menanggung kamari lepan, yang menanggungin seorangan tapi ya, akhirnya saya bangga gitu, bisa, kami lah, khususnya kami di rumah cemara bangga bisa memberangkatkan lain timnas ECEC tapi memang timnas ECEC dan merepresentasikan hampir semua provinsi di Indonesia lah, bahasa anak kan seperti itu dan ini mimpi berawal dari kolom jembatan itu yang mungkin satu hal yang perlu dicatat juga ya, keterbatasan bukan sesuatu yang membunuh harapan, keterbatasan bukan sesuatu yang membunuh jiwa dan batin gitu justru kadang-kadang, the brightest light, itu coming from the darkest place jadi, ee, cahaya yang paling, caang gitu, kadang-kadang datanglah tino tempat yang paling kuat ting buha, ting buah hero yang mau ningangin lagi ting buah hero, kayak banyak, istilahnya itu wae, mungkin kan jabdi saki wae, kayak itu tohon kasadayana, itu aja mungkin kedepannya saya sih berharap ee, bisa lebih, bisa lebih di, apa bisa lebih di ambil lagi perannya sama yang lebih profesional mengatur tim seperti ini gitu karena ya, jelas kita kadang-kadang nyeri hulu juga harus nyiapin sepak bolanya, harus nyiapin resourcesnya ee, bagaimana untuk berangkat bahkan sebenernya sederhana sekali, biasanya fokusnya, butuhnya itu, buat training camp mendatangkan mereka dari luar kota dan tiket berangkat ya, saya tiba uang sakumah gitu kan, nah antara lu banyak kadang-kadang, ee, kita juga harus ya, kadang-kadang, ee, kita juga harus ya, itu mungkin nah seperti itu sederhana tapi ya hari mabarangan emang, mabarangan gitu insya Allah kan turut gitulah istilahnya hari mabarangan emang hari hidup ala urun, nanukari itu jadi terikude, itu kan sepatutnya halus setengah aja ya.. sekitu aja pak lintang jam di hati, hati, teman-teman. Selamat tinggal Terima kasih.